Jadi pada bagian ini, kita pahami 12 model tadi ya, 12 model tadi. Dari 12 model tadi, kita pakai untuk memecahkan masalah-masalah penghitungan nilai probabilitas distribusi normal. Di slide berikutnya, nah ini sudah dikenalkan soal, ya soal. Meskipun soalnya lebih sederhana gitu ya. Bila X merupakan variable random yang memiliki distribusi normal. Nah, jadi suka ada penegasan ya, suka ada penegasan bahwa yang ditekankan di sini adalah memiliki distribusi normal. Kalau tidak ada bagaimana? Ya kurang yakin ya, kurang meyakinkan ya. Jadi kita kurang yakin jadinya. Apa saja yang diketahui di sini? Satu, rata-rata. Dua, standar deviasi atau deviasi standar. Yang ketiga, itu X1 dan X2. Nah, kita kan tadi punya kurva ya. Kurva normalnya sudah ada di sini. Di sini, dimulai dari main 4 paling kiri, kemudian tengah-tengahnya 0, kemudian sebelah kanannya 4. Tahap pertama adalah bagaimana merubah nilai-nilai mu, sigma. Jadi, mu, sigma, dan X1 dan X2 menjadi nilai jad. Mana jadinya? Nah, ini. Dalam hal ini adalah, kita sudah dapatkan 3 nilai ini. 3 nilai ini. Ya, 3 nilai ini. Jadi, yang pertama mu-nya 24, terus sigma-nya 12. X pertamanya berapa? X yang pertama tadi berapa? 17,4. Ya, kemudian X yang kedua, 58,8. Nah, berikutnya diminta menghitung berapakah nilai probabilitas untuk nilai X mulai dari 17,4 sampai dengan 58,8. Nah, itu di sini ya. Ini sama ini. Ini sama, ini sama. Soal pertama sama. Maka, langkah pertama adalah merubah nilai X yang semula 24 menjadi nilai Z. Jadi, X-nya 24. Masukkan ke persamaan ini. Sini. Yang kedua, 58. Di tambahan berikutnya adalah perhitungannya ini. Saya ingatkan lagi bahwa beberapa rumus-rumus statistik matematika itu menggunakan simbol-simbol huruf Yunani. Ya, Yunani. Jadi, yang gini-gini, bacanya Mu. Terus, Sigma tadi ya. Sigma mana? Nah, ini Sigma. Sama seperti abjad Indonesia atau Latin, itu ada huruf besar, ada huruf kecil. Sehingga nanti kalau Anda ketemu, ini bacanya apa ya? Sigma. Ini? Ini Sigma bukan? Bukan. Sigma itu yang kayak gini. Enggak. Sigma itu dua. Huruf besar sama huruf kecil. Nah, kayak gitu ya. Next. Nah, ini tadi. Tulisannya antik ini. Ini mengingatkan kita zaman pertama dulu saya ngajar. Dulu pakai ini. Plastik ya. OHP. OHP transparan. Jadi, saya tulis ada kayak gini. Palanya lampu gitu ya. Tulis di atas. Sorot ke sana. Jadinya kayak gini. Tulisan asli saya. Yang pertama tadi kita punya X-nya berapa tadi? 17 ya. 17,4. 17,4. Dikurangi 24, dibagi 12. Yang kedua, X-nya 58,8. Masukkan di sini X-nya 58, dikurangi 24, dibagi 12. Nah, ini yang disebut dengan merubah nilai X menjadi nilai Z. Sehingga semula, semula kita punya interval dalam skala X, sekarang berubah menjadi skala Z. Jadi, kalau sebelumnya 17,4 sampai dengan 58,8, sekarang berubah menjadi minus 0,55 sampai dengan 2,90 dengan nilai Z. Kalau tadi nilainya X. Nah, cara-cara membaca tabel sebelumnya tadi mengacu kepada Z. Mengacu kepada Z. Sehingga, untuk memperolehnya, kita uraikan di sini. Berapakah luas kurva normal yang melibatkan dua angka ini? Atau berapakah nilai probabilitas dari Z mulai dari minus 0,55 sampai dengan 2,90 Nah, ini kalau tidak salah seperti bentuk 12 ya bentuk 12 Yang pertama, Min 0,55 Minus 0,55 sampai 0 Itu bagian kiri Jadi, kalau digambar itu Min, nah Minus 0,55 sampai 2,9 Ya, 0 sampai 2,9 Yang pertama tadi bisa kita positifkan ya Min 0,55 sampai 0 Itu identik dengan 0 sampai 0,55 Yang sebelah kanan tetap Karena sudah positif ya Yang ini kita baca di tabel 0,55 kita baca dari tabel Didapatkan 0,288 Sedangkan yang 2,9 Kita dapatkan di tabel 0,4981 Nah, keduanya kita jumlahkan Maka diperoleh nilai 0,769 Itu cara baca seperti itu Nah, kita balikin lagi yang tadi Bagaimana kalau Yang diminta adalah Ini Nah, coba anda hitung Latihannya di situ Latihannya di situ